selamat menikmati kemudian disini kita buat kotak segi 4 ya sama sisi kemudian disini saya ganti pixel dan ukurannya disini kita kunci terlebih dahulu ya lalu disini kita kasih 200 dan kita enter nah disini kita ketengahkan terlebih dahulu lalu yang berikutnya kita akan coba pastikan ya disini ya kita klik nah disini kita pergi ke objek kemudian kita pilih transform ya nah menu sebelah kanan disini ada scale dan juga rotate ya nah ini ini yang dua ini yang kita pakai teman-teman ya kita klik dulu ini kita duplikat ya dan disini pastikan sudah terduplikat ya sudah ada dua objek lalu kemudian kita pergi ke scalenya di bagian bawah ini kita cengtang ya agar bawah dan atas nanti sama ya ketika kita ubah satu lalu kemudian disini kita kasih 90 ya nanti disini teman-teman tergantung ya pilih sendiri angkanya ya sesuai dengan keinginan nah disini untuk rotasinya saya kasih 6,7 derajat ya agar setiap sudutnya ini ketemu teman-teman ya tidak lebih tidak kurang ya lalu yang berikutnya kita pilih yang objek kedua tadi lalu kita pergi ke ini kita duplikat dulu ya lalu kita pergi ke rotate kita apply ya nah sudah terduplikasi kemudian skillnya kita ubah ke 90 tadi ya karena settingan tadi sudah jadi tinggal kita kita apply-apply saja teman-teman ya seperti ini rotate ya kemudian apply rotate apply dan sebagainya ya kita kita ulangi langkah ini sebanyak mungkin sesuai dengan teman-teman yang inginkan misalnya sampai 100 sampai kecil dan sebagainya ya nah seperti ini ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan tapi ada juga cara misalnya cara rotate copy dan sebagainya tapi kita akan coba gunakan cara ini teman-teman ya nah kemudian sampai selesai sampai disini ya nah untuk teman-teman nanti ukurannya biar tidak kecil ke besar gitu ya bisa disetting ya nanti kita akan jawab ya jika teman-teman mau ya di grup telegram nanti ada ya silahkan di cek di bagian link deskripsi linknya sudah saya sediap sediap linknya sudah saya siapkan ya nah disini kemudian kita duplikat kita bawa ke kanan seperti ini nah kemudian disini ya kita grup terlebih dahulu ya agar tidak open chart tadi kita grup lalu kemudian disini kita coba flip vertikal ya seperti ini nah disini kita grup dulu kemudian yang satu ini ya kita duplikat maaf kita flip vertikal seperti ini nah maka bentuknya nanti akan terlihat lebih abstrak dan tidak ada tidak ada apa namanya tujuan dari desain ini selain melainkan untuk keindahan-keindahan garisnya ya nah seperti ini kalau sudah tinggal kita duplikat lagi disini ya kita duplikat nah sekarang kita bawa ke bawah dan kita flip vertikal kembali nah seperti ini teman ya kita ulangi beberapa kali duplikat sampai dengan membentuk sebuah seamless pattern ya seperti ini kita duplikat lagi bawa ke bawah kanan kiri dan sebagainya sampai membentuk sesuai dengan teman-teman inginkan nah seperti ini kan keren nih gambarnya ya keren lalu kemudian kalau sudah kita coba buat satu lagi dengan vertikal dengan kita flip horizontal seperti apa bentuknya disini kita duplikat dulu kemudian yang ini kita duplikat lagi ya lalu kita bawa ke sini dan nah ini sepertinya sudah membuat dua buah bentuk yang padahal bentuknya tadi sama tapi membentuk tapi kita akan membuat pattern yang lain ya nah seperti ini ya keren ya baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat ya dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan diberi dukungannya agar terus semangat bikin videonya dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya khususnya buat teman-teman yang ingin belajar inskip dasar sampai dengan profesional ya baiklah saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh